Halo sahabat katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang revolusi Rosario tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya Kata revolusi dan Rosario merupakan kata yang biasa dan sering kita dengar Jika biasanya revolusi yang kita dengar atau pahami adalah revolusi industri, revolusi mental dan revolusi lainnya yang berkonotasi perubahan sesuatu hal Namun siapa sangka ternyata ada lho revolusi Rosario yang terjadi di Filipina pada tahun 1986 Ya umumnya tragedi yang terjadi di Filipina ini dikenal dengan istilah people power atau kekuatan rakyat Salah satu sosok yang menjadi aktor utama dibalik terjadinya people power ini adalah Kardinal J. Mesin Yang mulia merupakan uskup agung Filipina dari tahun 1973 sampai 2003 Sepanjang hidupnya Kardinal J. Mesin telah dua kali menjadi aktor perjuangan membela kepentingan rakyat Filipina Yang pertama saat menyuruhkan perlawanan untuk menumbangkan rejim diktator Presiden Ferdinand Marcos Yang kedua terjadi pada tahun 2001 saat menggulingkan rejim Presiden Joseph S. Rada karena tuduhan korupsi Kardinal J. Mesin lahir pada tahun 1928 di Provinsi Aklan anak yang ke-14 dari 16 bersaudara Anak seorang pengusaha imigran Cina Yang mulia ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1954 dan menjadi kardinal dari tahun 1973 Pada tanggal 15 September 2003 akibat gagal ginjal sang revolusioner dipanggil Tuhan dalam usia 76 tahun Kembali lagi ke cerita revolusi Rosario Mengapa disebut revolusi Rosario? Karena ketika masa kediktatoran Presiden Marcos sedang berlangsung Gereja yang dikepalai oleh Kardinal J. Mesin melihat praktek-praktek buruk Penuh korupsi, kecurangan, dan tertutup Akhirnya gereja lewat konferensi wali gereja Filipina Memutuskan melawan kediktatoran Presiden Marcos Kardinal J. Mesin meminta seluruh biarawan-biarawati turun ke jalan bersama umat katolik mendaraskan doa Rosario Bahkan berhasil mendatangkan demonstran sebanyak 1 juta orang ke kota Manila menuntut Presiden Marcos turun tahta Selain itu, salah satu stasiun radio milik keuskupan bernama Radio Veritas rutin menyiarkan kabar terkini Sekaligus pidato para tokoh oposisi yang menjadi pembakar semangat revolusi Akhirnya pada malam hari tanggal 25 Februari 1986 Presiden Marcos menyerahkan kursi ke Presidenan dan meninggalkan Filipina Satu hal yang menarik adalah Selama demonstrasi berlangsung dilaporkan bahwa tidak ada menelan korban jiwa Akhirnya setiap tanggal 25 Februari Hari kejatuhan Marcos selalu dirayakan dengan meriah oleh rakyat Filipina Mengabadikan perjuangan dalam ingatan dirasa perlu Tentu saja juga untuk mencegah diktator-diktator lain naik panggung Selain itu, masyarakat Filipina merasa Tuhan Yesus selalu menyertai perjuangan mereka Lewat perantaraan Bunda Maria dalam doa Rosario Hingga hari ini, masyarakat Filipina dikenal taat dan mendalami doa-doa Katolik Nah, buat kita semua, yuk semakin memperdalam dan meneruskan pendarasan doa-doa kita Khususnya lewat perantaraan Bunda Maria Nah, itu saja seputar revolusi Rosario Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya Shalom